Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih anak-anak semua bagaimana kabarnya hari ini Sehat semua? Alhamdulillah Ini ada yang tidak masuk kemana ini? Siapa ini? Eka Nurul Ini sering tidak masuk ini gimana Ya coba tidak apa-apa sudah perhatikan Terima kasih kalian yang sudah menjadi anak yang rajin Anak yang patuh Ya mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan Di hijabah oleh Allah SWT ya Anak-anak sekalian hari ini Pak Nadi akan memberikan pelajaran IPA Ya pelajaran IPA kan Tentang energi Penghematan, pentingnya penghematan energi Kita lihat zaman sekarang ini serba canggih Semuanya serba listrik Mungkin sudah pernah pernah diajari siapa? Bapak listrik dunia Ayo Siapa? Angkat tangan Bapak listrik dunia siapa? Ebu? Michael Paradise Nah itu adalah penemu listrik Terus yang ada yang penemu PLTA Apa sih PLTA itu? Siapa itu? Nikola Tesla Itu semua berjasa bagi seluruh dunia Tanpa orang-orang tersebut Dunia akan gelap Lihat kita lihat lampu ini Ini berkat jasa Bapak listrik kita Ya Penemu lampu siapa? Thomas Edison Bagus Nah Pak Nadi disini akan berbicara tentang Bagaimana rangkaian listrik untuk menghemat Nanti kamu bisa membedakan Rangkaian listrik itu Rangkaian listrik Nah Itu ada dua Ada tiga juga Yang pertama adalah Seri Dua Paralel Yang ketiga adalah campuran Namanya campuran ya bukan tahu campur Tahu campur kan ada Tahu, ada mie, ada Ikan, ada sayur Nah dicampur Ini nanti juga campuran antara seri dengan paralel Nah Kamu nanti juga akan menyusun Membuat Rangkaian tersebut Harus bisa Ya Untuk itu anak-anak Energi itu harus kita hemat Ya Makanya disini Di rumah ini Di sekolah Itu disusun Apa yang cocok itu? Paralel Kenapa? Karena Menghemat Dapat menghemat energi Tidak bisa nyala semua Kalau Seperti ini Nah ini dua lampu Nyala bersama Ini rangkaian apa ini? Seri Tapi kalau kedua-duanya Ini berarti Antara satu dengan Ini Rangkaian apa? Paralel 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 Nah ini berarti ini sudah campur Campuran Ya Antara seri dan Paralel Disusun secara Berhutan dan berjajar Misalnya ada tiga lampu Nah Ini adalah Arusnya Ya Sumber energinya Baterai Ya Baterai Ini adalah apa ini? Saklar Nah ini lampu Lampunya ya Nah ini apa namanya ini? Kabel Kabel Ini kalau ditutup Yang nyala mana? Semuanya Semuanya Dengan semua nyala ini maka Akan cepat menghabiskan energi Beda kalau kita susun Paralel Paralel Ya Nah Nah kita susun paralel Tapi dengan Apa? Nah Ini supaya Hemat energi itu disusun satu-satu Jadi tidak dinyalakan semua Kalau di rumah itu kalau malam Ya Ada yang nyala Ada yang mati Ya Kalau disusun secara Seri Dimatikan semua Peteng Tapi dengan paralel ini Oh Ini matikan dua Nyalakan satu Itu lebih hemat Energi Ya Ini saklarnya Ngerti ya? Nah sekarang Kalian bisa membuktikan Bagaimana rangkaian seri Bagaimana rangkaian paralel Ini adalah saklar ya Ini adalah rangkaian listrik Di rumah Campuran Yang ini Satu lampu Satu sakar Satu lampu sakar Ini adalah Paralel Kita nyalakan Kita nyalakan Terang apa enggak? Terang Terang apa enggak? Terang Tapi ini Dua lampu Satu seri Nah Ini Kelebihannya Kelebihannya untuk Paralel Kekurangannya untuk Seri Lampunya redup Paralel terang Ini namanya apa? Namanya apa ini? Saklar Saklar Jadi untuk menyusun ini Butuh bahan-bahan Untuk membuat praktek ini kamu Rangkaian Ini apa ini? Nah Ini adalah dasar untuk Rangkaian Yang terbuat dari triplek Bisa kerdus Ya Tapi lebih kurang kuat Yang kuat adalah triplek Butuh berapa? Apa ini? Tindu Kabel Kabelnya itu dulu Kabel binas kan hanya untuk Pelengkap ya Kabel Terus Ini apa yang namanya? Tempat baterai Ini baterai Ini apa tempat lampu ini? Tempat lampu namanya apa? Tempat lampu Apa namanya? Kemarin ayo Loh Ya Pak? Fitting Fitting Ya sudah tahu ya Jadi butuh Komponen Namanya komponen-komponen Rangkaian Seri dan Pak Ada tempat Baterai Ada baterai Ada 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 Jadi untuk menyusun Yang satu lagi ada apa ini? Triplex Triplex Sebagai Tempat untuk menyusun Rangkaian Nah Kamu coba Kekurangannya Apa? Nah Ya ditulis Silahkan boleh Bermusyawarah Dengan kelompok Boleh Ya Dengan kelompok Boleh Apa bisa jawab? Apa Kelebihan Dan kekurangan Rangkaian Paralel Ratu silahkan Ya Kelebihan Dan kekurangan Rangkaian Paralel Ya Kelebihannya Kelebihannya Adalah Hemat Energi Hemat Energi Ya Ya Satu mati Yang satu Nyala Ya Terus kekurangan Rangkaian Banyak menggunakan Rangkaian 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 Betul? Ya Betul Kelebihannya Tadi Hemat Energi Karena yang satu Mati Yang satu Nyala Jadi ini Kalau kita Nyalakan Ini Rangkaian Apa nih? Paralel Ini Loh Nyalanya Tidak Terang ya Ini adalah Kekurangan Dari Rangkaian Seri Nyalanya Tidak Terang Redup Kalau dimatikan Satu Mati semua Ya Kalau ini Dipotong Bisa mati Ya Karena terputus Ya Tapi kalau ini Dinyalakan Nah Bisa nyala semua Ya Ini adalah Rangkaian Seri Bisa paham ya Baik Saya kira itu Yang bisa kita Belajar hari ini Mudah-mudahan Kalian bisa Hemat energi Di rumah Ya Saling mengingatkan Adikmu Kakakmu Ibumu Bapakmu Diingatkan Mungkin lupa ya Jadi rangkaian Paralel itu Bagus Untuk menghemat Energi Pelajaran hari ini Mudah-mudahan Kalian menjadi Anak yang cerdas Anak yang Membahagiakan Kedua orang tua Ya Saya kirim Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax